selamat berjumpa kembali bersama saya Rian Tani Pro salam mendeluran ya Omir Risa kita bertemu lagi bersama Rian Tani Pro kali ini kita berada di lokasi yang cukup angker konon disini biasanya banyak orang yang ketakutan nah kali ini kita akan panggilkan seorang ahli spiritual bisa menarik suatu benda dan bisa mendeteksi ada apa saja disini untuk itu kita perkenalkan beliau dari Cirebon konon mempunyai kesaktian kita coba disini seperti apa nanti penarikannya menarik suatu benda goib yang berada disini oke kita panggilkan Gus Satrio dari kota Cirebon ya silahkan assalamualaikum alhamdulillah pemirsa kita datangkan orang yang terkenal dari Cirebon dia bisa melihat secara mata batin ada apa saja disini dan juga bisa menarik suatu benda pusaka jika ada disini suatu benda pusaka bisa ditarik oleh Gus Satrio dari Cirebon konon beliau dulunya sering sekali tirakat puasa bahkan wiridan sering dilakukan langlang buana sekarang kita uji coba dan kita panggil kesini untuk melihat seperti disini yang cukup angker ada apa saja oke Kang Gus seperti Kang Gus lihat disini secara mata batin oleh Kang Gus ada apa saja ini Kang Gus ya setuju nya disini ya makam ramad yang sangat luar biasa ini ya banyak pusaka-pusaka peninggalan zaman dahulu energinya kuat banget nah disini ada enggak pusaka yang sangat kuat yang suka mengganggu atau gimana disini ada kan kalau mengganggu sih enggak tergantung orangnya yang mau jara kalau jaranya sembarangan pasti diganggu nah selain ada pusaka apakah disini secara mata batin Kang Gus Satrio ada sesuatu hal yang lain selain pusaka Kang Gus Satrio ya menurut kebatinan saya sih ada semacam tongkat tongkat sama jubah nah rupanya menarik sekali pemirsa nah Kang Gus apakah pusaka tersebut nanti bisa kita tarik Kang Gus ya Insya Allah kayaknya bisa sih kita izin dulu kan nah sekarang Kang Gus kita buktikan ingin tahu pemirsa kita mewujudkan suatu barang pendagoib yang berada disini silahkan apakah Kang Gus Satrio mau berdoa dulu atau gimana ya ya silahkan mau berdoa sendirian atau gimana ya 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 Gus Satrio napaknya sedang melakukan suatu penarikan pendagoib yang berada disini oke pemirsa kita harus teliti dan hati-hati kita pusatkan pada Kang Gus Satrio nah sepertinya Gus Satrio sudah menemukan titik benda pusaka yang berada disini dibantu Kang Gus Satrio dibantu Kang Udiku ya Gus Satrio sudah menemukan titik waduh kenapa kenapa nya Kang Gus Satrio ada serangan yang menyerang dirinya tentunya apa yang terjadi saudara-saudara kita lihat itu pemirsa apa yang didapat oleh Gus Satrio oke pemirsa kita cukup jelas ya oke pemirsa itu tadi penarikan oleh Kang Gus Satrio eh konon yang terkenal sangat sakti dari kota Cerbon tadi menarik suatu benda pusaka ternyata sudah didapat di tangannya yaitu berupa pusaka kris ya Kang Gus mohon perlihatkan dulu ke pemirsa tuh pemirsa yang kita dapatkan yaitu sebuah kris pusaka kris kuno ya zaman dahulu ini usianya ratusan tahun Kang Gus Satrio bisa disebutkan apa kris apa dan apa gunanya tuh disini tuh ya gunanya sih untuk penangkal ini ya kekuatan ya kekuatan sepertinya bisa dicabut itu Kang Gus coba ya coba ya pemirsa Kang Gus Satrio sedang mencoba membuka sebuah benda pusaka kris oh oh Kang Gus hati-hati apakah ini tidak berbahaya Kang Gus tidak sudah di netralisilkan ya ah sepertinya ada looknya enggak tuh Kang Gus menurut saya sih enggak ada ya polos ini polos ini mungkin pusaka dari zaman enggak tahu zaman tahun berapa ya waktu kerajaan terlihat sekali masih kuno dan karaten yaudah dimasukkan lagi Kang Gus nah bagaimana perasaan tadi Kang Gus waktu penarikan sepertinya ada dorongan ya Kang Gus ya iya dorongan kuat banget ini sangat besar sekali ya auranya apakah itu aura positif apa aura negatif yang jelas sih aura negatif ya karena apa memaksakan itu iya 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 jadi ya harus dinetralisilkan dulu biar nanti tidak mengganggu warga sekitar yang nanti hadir kesini atau gimana silahkan terima kasih terima kasih terima kasih ya Pak Mirsa ya Pak Mirsa itu tadi tadi sudah penarikan dari Gus Satrio kita datangkan dari Cerbon untuk menarik sebuah benda pusaka yang berada di sini ya Kang Gus nanti pusaka itu apa di bawah apa dikasihkan ke warga sini ya sebaiknya ditaruh lagi taruh lagi di tempat ini ya iya yaudah nanti Kang Gus silahkan mau disimpan dimana lagi nah sesudah itu kita ingin melihat yang lain ya Kang Gus menurut pandangan mata batin Kang Gus ada lagi nggak selain pusaka yang ini yang masih banyak terutama di situ ada penjagaan seperti harimau besar itu oh iya iya harimau putih tapi tidak mengganggu kan ya tidak cuma menjaga doang yang penting kalau kita datang ke sini uluk salam atau gimana ya biar supaya tidak tidak mengganggu kita oke Kang Gus Satrio apakah sudah selesai sudah selesai cukup nanti pusakanya terserah Kang Gus mau ditempatkan dimana lagi nanti sudah dinetralisikan kan ya ini sudah biar aman nanti silahkan disimpan lagi ditempatkan lagi sesuai dengan tempat yang berada di sini terima kasih ya Kang Gus kita sudah melakukan penarikan di sini dan bisa mewujudkan kita ucapkan terima kasih masalahnya Kang Gus dari jauh kita panggil ke sini untuk melihat dan menarik sebuah benda yang berada di sini oke terima kasih Kang Gus ya nanti kita kalau ada kesempatan nanti kita Kang Gus panggil lagi ke tempat yang lain bisa insya Allah yaudah terima kasih Kang Gus oke pemeriksa itu tadi penarikan benda pusaka bersama Kang Gus Satrio dari Cerbon terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh